Kita ke informasi selanjutnya, peperiksa lalu lintas di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau ramai pada hari ini. Namun petugas Polres Bogor masih melakukan pendekatan untuk pemeriksaan surat hasil rapid antigen dan juga vaksinasi bagi para pengunjung Puncak. Volumen kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak pada pagi hari tadi terpantau meningkat. Kepadatan ini juga terlihat dari antrean kendaraan sepanjang 1 km di seputar Simpang Gadok. Petugas juga sempat melakukan sistem satu jalur atau one way pada pukul 8.30 hingga 9.30 pagi tadi untuk mengurangi antrean kendaraan. Selain itu petugas juga melakukan penyekatan pengecekan surat rapid antigen dan vaksinasi di sekitar Simpang Gadok. Dan untuk mengetahui situasi kepadatan jalur Puncak di Bogor, kita sudah tersambung dengan reporter Anggita Ulandewi dan Juru Kambera David Simparani yang kini berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Anggita selamat sore, bagaimana kepadatan jalur Puncak pada akhir pekan ini? Ya hingga saat ini situasi lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, masih padat. Meski begitu menurut kepolisian lalu lintas yang bertugas di sini, kepadatan ini terbilang merupakan kepadatan yang normal atau biasa terjadi di hari libur akhir pekan. Dan volume kendaraan yang mengarah ke kawasan Puncak Bogor ini tidak sesignifikan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak Bogor pada long weekend pekan lalu. Sementara itu untuk mencegah atau mengikuti peraturan dari PPKM Mikro, yaitu pembatasan jumlah masyarakat yang berkunjung ke kawasan Puncak sebanyak 50 persen, petugas kepolisian Bogor dan juga Satgas COVID-19 terus melakukan operasi justisi, yaitu pemeriksaan surat tes COVID-19, baik itu surat rapid test antigen, PCR dan juga sertifikat vaksinasi. Dan ini merupakan syarat wajib yang harus ditunjukkan atau dibawa bagi masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Puncak Bogor. Informasi yang kami dapatkan dari operasi justisi yang sudah digelar sejak pagi tadi ini, ada sebanyak 280 kendaraan yang diputarbalikan karena tidak bisa memenuhi syarat atau tidak membawa serta surat tes COVID-19. Sementara itu bagi kendaraan yang sudah mengarah ke kawasan Puncak Bogor ini sendiri, dihitung sudah ada sekitar 50 persen dari arah atau dari luar kawasan Bogor yang masuk ke kawasan Puncak Bogor dan sempat juga diberlakukan sistem one-way dan penutupan jalur dari arah Jakarta menuju ke puncak siang tadi, namun ini sudah dibuka kembali untuk jalur dua arah pada pukul 15.30. Sementara itu menurut KBO Lantas Polres Bogor, itu ketut untuk dititik kepadatan yaitu seperti di kawasan Simpanggadok, kemudian di Cisarua dan juga Megabendung, ini para kepolisian lalu intas dan juga petugas saat gas COVID-19 menyediakan fasilitas swab mobile yang akan melakukan pengecekan secara random jika jumlah masyarakat atau volume kendaraan yang mengarah ke kawasan kepadatan tersebut cukup meningkat secara signifikan. Patricia. Baik, terima kasih Anggita Ulandewi atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian, Anggita Ulandewi dan Juru Kamera David Simbarani melaporkan langsung dari Simpanggadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!